Halo guys, ketemu lagi di channel Perancoy Saat. Di video saya kali ini, saya akan ngebahas dan sedikit mereview sebuah sepatu dari Quechua. Ini dia, ini adalah sepatu gunung dari Quechua, yaitu MH500Mid. Jadi sepatu ini saya beli di stand Decathlon saat Indofest dengan harga 500 ribu rupiah. Diskon 50% dari harga 1 juta 90 ribu. Jadi kita membayar sepatu ini di stand Indofest, lalu mengambil barangnya di Decathlon Mall Taman Anggrek. Oke, langsung aja kita bahas sepatunya ya guys. Pada bagian atas sepatu ini menggunakan bahan sweat yang sudah anti air atau waterproof. Quechua mengklaim sepatu ini mampu bertahan tetap kering selama 12 jam atau 50 ribu kali lekukan kaki di kondisi hujan dengan catatan menggunakan guiter. Sepatu ini juga menggunakan teknologi EvoFit yang memungkinkan sepatu ini menyesuaikan bentuk kaki penggunanya. Pada bagian depan dan belakang, dia sudah menggunakan rubber untuk melindungi kaki kita dari benturan dan batu kerikil. Sedangkan pada bagian midsole-nya atau tengahnya, dia sudah menggunakan bahan Evo juga loh guys. Kita lihat yang oran ini dan yang abu-abu ini. Pada bagian outsole-nya, Quechua sendiri menggunakan teknologi mereka sendiri yaitu cross contact. Bisa kita lihat guys. Dengan kedalaman, tapaknya itu sekitar 5 mm. Jika Salomon menggunakan kontak grip dan JWS menggunakan vibram, Quechua menggunakan teknologi mereka sendiri yaitu cross contact. Dan yang paling suka dari sepatu ini adalah dia sudah memiliki chassis setengah. Biasanya, sepatu yang memiliki chassis setengah harganya pasti di atas 2 juta atau sekitar 1 juta 500 ke atas. Sedangkan untuk Quechua ini ada di harga 500 ribu, jadi sangat murah. Oke, sekian dulu review singkat dari saya ya guys. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang dan maju. Terima kasih. Ciao! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.